Kedua dari yang perlu nampak Bapak Madhidifdin. Topik is very important, but it will be difficult to govern many of the important aspects of this discussion in such a short time. So I'll speak first a little bit about Hinduism and its historical outgrowth and relevance in modern world, science and philosophy. Dan diterior juga dari sejarah dan hubungannya ataupun manfaatnya dalam dunia modern sekarang. Especially Hinduism as a holistic spiritual principle which can get out the problems of humanity in the 21st century and beyond. Jadi konsep Hindu sebagai suatu konsep yang holistik dalam kehidupan spiritual, sebagai jalan keluar atas problem kehidupan pada zaman modern sekarang ini. Jadi Hinduism itu akar katanya yang pada mulanya disebut sebagai sanatana dharma, artinya adalah kewajiban yang paling hakiki dari setiap orang. Jadi karena ini adalah sanatana dharma bukan hanya dapat diterapkan di kalangan Hindu saja, tapi dapat diterapkan bagi setiap orang, bagi setiap umat manusia. Jadi saya akan mulai dengan sedikit doa untuk mengembangkan kemampuan spiritual. Dan sebelum melancarkan lebih lanjut, Marat ingin menyampaikan doa beberapa doa untuk mengantarkan kita kepada tingkatan spiritual. This chanting is from Bhagavad Purana. Dan doa ini adalah dari Bhagavad Purana. It's called as the cream of Veda and Vedanta. So in the Vedic tradition, the Supreme Lord has many names. Vidampo Namo Bhagavate Vasudevaya Vahushudevaya Vasudevaya Vahushudevaparamakam Vahushudevapará Vāsudeva Parākriyān Vāsudeva Paramjñānam Vāsudeva Paramtapahan Vāsudeva Parodharmam Vāsudeva Parākati 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 The coming years is already called the age of science and technology, therefore Hinduism should also be understood as a scientific religion. Since science, there are many good aspects of science. So one of the good aspects of science is the practical application of theoretical knowledge. So if we cannot apply it, if we cannot use it day to day, in our day to day work, then theoretical knowledge is not very meaningful. So the practical application of the teachings of Beda and Vedanta in the 21st century, that Hinduism is called the scientific aspect of Hinduism. Karena itu, penerapan secara ilmiah, aspek-aspek ajaran Beda pada zaman teknologi sekarang ini adalah dijelaskan sebagai aspek ilmiah dari ajaran Beda itu sendiri. And the teachings today we can apply, we can extract from the teachings of Bhagavad Gita. And the Sri Mata Bhagavad Gita. And the Sri Mata Bhagavad Gita. So if we can apply the teachings of Bhagavad Gita and Sri Mata Bhagavad Gita in our daily life. So that will actually make the whole world appreciate about the wonderful, the scientific and the philosophical depth of knowledge contained in the Hindu principles. So in this connection, can I get that big book there? I learned it. It's funny to quote. One, see there's a famous historian called Arnold Toyney, British historian. So this historian says something about day. Four burners and four ashramas. So in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, That is very scientific that there are four divisions like in the student life, Brahmicari ashram and the four ashramas. That means very celibate and the Brahmicari ashram is a strict training prayer how to grow up in life, spiritual life. Jadi dalam pendidikan Brahmicari ini adalah kehidupan yang sepenuhnya terbebas dari hubungan ataupun hubungan wanita dan laki-laki dan konsentrasi sepenuhnya dalam latihan-latihan kehidupan spiritual dalam rangka menyambut kehidupan selanjutnya. Then when you get the spiritual training from your teacher called the spiritual master, then if you want to enter into household life, then you can get married and live a spiritually trained household life. Then setelah mendapatkan pendidikan spiritual yang cukup di bawah bimbingan guru perhanian, maka setelah dewasa, dia masuk ke dalam kehidupan rumah tangga yang suci dan berdasarkan dalam kehidupan wedha pulang. So then after that, when you are above 50 years old or older, then you can retire from the household life. So that life is gone. Banaprastha awesome. Dan setelah mencapai kehidupan 50 mungkin 60 tahun, setelah anak-anak cukup dewasa, dia bisa memasuki kehidupan berikutnya yang disebut wanaprastha. Yaitu mulai lagi untuk mengembangkan kehidupan spiritual. So wanaprastha life is also celibate. Dan kehidupan wanaprastha pun artinya kehidupan terbebas dari hubungan laki-laki wanita. But idea is to gather spiritual knowledge as we are growing older and older. Dan dalam perjalanan umur yang semakin tua, dalam hal itu pun kita harus terus-menerus mencari kehidupan pengetahuan spiritual. Then finally you enter into the Sanyasa Ashram. Dan pada akhirnya akan dapat memasuki kehidupan asrama yang terakhir yaitu kehidupan sebagai Sanyasa. Jadi Sanyasa Asrama is also celibate. Kehidupan Sanyasa pun adalah kehidupan yang celibate artinya kehidupan yang sama sekali terbebas dari hubungan seksual. Kehidupan yang serba mekanik artinya kita sudah menggantungkan diri seluruh hidup kita ini kepada mesin-mesin. Seperti halnya kita bisa memperbesar ataupun memperkeras suara kita melalui mesin yang terpot dari mesin ini yang disebut dengan amplifier. Dan sekarang saya datang dari India untuk mendengar pesawat yang indah ini yang indah. Tapi saya datang dengan aeroplankan, itu adalah mesin. Seperti Maharad yang datang dari India sampai di Pulau Bali yang indah ini juga menggunakan mesin yaitu dalam bentuk pesawat udara. Dengan cara demikian, sebenarnya kita sudah sangat tergantung kepada mesin-mesin dalam kehidupan kita sekarang. Dan itu sebenarnya kita sudah salah arah diantarkan kepada jalan yang salah oleh kehidupan yang serba mesin sekarang ini. Nah keburukan daripada jaman mesin, jaman pentahuan sekarang ini adalah sudah menghancurkan nilai-nilai kehidupan spiritual dari keberadaan manusia sekarang ini. Tetapi sistem warna asrama ini adalah cara untuk menghidupkan, untuk mengorientasi manusia atau semua orang bagaimana memperkenalkan maksudnya kehidupan terakhir kita. Tetapi sistem warna asrama ini mengajarkan ataupun menuntun umat untuk kembali kepada identitasnya yang sedang sejati, yaitu kembali kepada kehidupan spiritual dan kembali kepada jalan tubuh. Karena itu dalam sistem sosial, sistem sosial spiritual, kita memiliki kelas yang disebut dengan para Brahmana. Kita juga mempunyai kelas atau golongan pesatria, dan kelas markantin kelas yang disebut dengan Baisas. dan asrama ini berbeda berbeda. Jadi ini berorientasi dengan cara seperti yang manusia, seorang pelajaran yang benar-benar, bisa berjalan bersama-sama bersama-sama, bersama-sama dengan pelan untuk kesempatan material, dan juga untuk penyelamatan spiritual. Jadi keseluruhan sistem warna dan asrama ini, dan setiap anggota dari masing-masing asrama ini, dimaksudkan untuk berjalan berdampingan, berjalan seiring, dan mengakulturasikan antara kehidupan material dan kehidupan spiritual secara bersama-sama dan sejajar. Jadi kita mendengar bahwa di New York, pada 11 September, bahwa penyelamatan penyelamatan dunia, seperti di Washington DC. Jadi ini adalah indikasi yang kuat, bahwa masing-masing asrama ini akan menyerah seluruh planet ini. Kita sudah melihat pengalaman baru-baru ini yang terjadi pada 11 September, apa yang terjadi di New York, yaitu penghancuran dua gedung kemar, yaitu WTC itu, ini menunjukkan suatu indikasi yang keras, bahwa kehidupan modern yang disebut dengan cahaya dan teknologi ini, akan mengantarkan manusia menuju kepada kehancurannya. But then what does the Hindu spiritual culture, let's say, advise in such situations? Dalam kondisi yang demikian itulah, yang kehidupan Hindu ataupun tradisi Hindu ini harus mengambil inisiatif, mengambil perannya. The advice is that the Vedanta says Brahmajikyasa, Atato Brahmajikyasa, meaning the primary duty of the human form of life is to inquire about the nature of the Supreme, fundamental questions or the principles of the human form of life. So it is very relevant that Hinduism is relevant actually throughout. It is the foundation of all religions. This is the foundation of all religions. Everything is an outgrowth from the Vedanta and Vedanta. So in other words, the principle of Hinduism that the Vairagya Vidya means the science of renunciation. The concept of the Vedanta and Vedanta that is the concept of renunciation. The concept of renunciation of renunciation of renunciation. Learning how to. Not so much to be. Too much engrossed by the material conception of life. And devotion. It is devotion to the Lord. Yaitu bakti Ataupun pengabdian rohani kepada Tuhan Bakti juga berarti adalah Kita belajar bagaimana kita Sepenuhnya merasa tergantung Kepada karunia Tuhan Dan prinsip ini Dapat diterapkan Pada setiap tradisi Agama manapun juga Karena itulah Kita dapat mengatakan bahwa Konsep kehidupan Hinduisme ini Dapat menjadi jawaban Atas segala permasalahan kehidupan manusia Sekarang ini Krite Dhyayato Vishnu Krite Yadhyayato Vishnu Tratayam Yajatra Makai Tratayam Yajatra Makai Pada zaman Tratayam Yajatra Makai Prinsip-prinsip Dharma Ketika itu adalah Ketika itu adalah Prinsip-prinsip Cara yang paling ilmiah Dan paling praktis untuk dilakukan Adalah Hari Kirtana Seperti di India Kurang lebih 500 tahun yang lalu Sri Kauranga Mahaprabu Telah mendirikan gerakan Hari Kirtana ini Sebagai praktis yang sangat tepat Untuk diterapkan pada zaman Kali sekarang ini Dengan demikianlah kita dianjurkan Untuk selalu mengucapkan Nama Suci Tuhan Hari Krishna Dan ini dijelaskan di dalam Veda Seperti itu So this is a very practical scientific process I said science means must be practical Ya ilmiah artinya sangat praktik Dan dapat diterapkan secara langsung Dan dapat memberikan manfaat secara langsung Like this chanting can be done by everyone The children The housewives You work in the kitchen You can chant Pure scientists You can chant When you are working Your mathematical problem Dan cara ini sangat praktis Dan dapat dilakukan oleh setiap orang Baik oleh anak-anak Oleh ibu yang sedang bekerja di dapur Baik oleh para ilmuwan Yang sedang mengajarkan Di universitas Satu dimana saja Dapat mengucapkan Nama Suci Tuhan Tanpa terganggu oleh apapun juga In India In the government of India The BJP government Many of the leaders Political leaders They did sankirtan While they're campaigning for votes They're doing this Seperti para tokoh-tokoh politik di India Ketika menjelang pemilu Mereka Untuk menarik perhatian masyarakat itu Dengan mengadakan sankirtan Therefore I appreciate That our Our friend And the professor He has spoken about The problems in Bali That so much sacrifice And so much expenditure So it is better Not to give so much emphasis On these things Now it's not practical Tadi juga pada pembicara tadi Sudah menyampaikan Berapa Sistem yang di Bali ini Dijelaskan sebagai kurang praktis Nah karena itu Kita harus berani Untuk Apa namanya Mengurangi Ataupun kalau memang Sudah tidak praktis lagi Sudah tidak praktis lagi Ya harus kita berani Untuk Mengurangi Is one of the most important Spiritual qualities Of man Ahimsa adalah Suatu nilai Spiritual yang paling utama Yang harus dimiliki Ahimsa adalah Doing no harm To anybody else The human beings And only other living beings Is called Ahimsa Ahimsa Gerakan Ahimsa ini But this he took From the teachings Of Bhagavad Gita Practical application Of Bhagavad Gita Dan ini pun Diambil dari ajaran Bhagavad Gita Yaitu penerapan Secara langsung Dan praktis Dari ajaran Bhagavad Gita itu sendiri So in this way It is a The Spiritual Let's say These principles Contained in the Hindu Principles So it is a As relevant As As now As was In the past Ya Dan karena itu Prinsip-prinsip Daripada ajaran Hinduisme ini Sangat Praktis Ya Baik Untuk diterapkan Pada jaman sekarang ini Maupun Di jaman yang lampau So it was Applicable in the past Dapat dilaksanakan Secara praktis Di masa yang lampau Dapat Diterapkan Secara Ilmiah Pada jaman sekarang Also It will be Applicable in the future Dan juga dapat Diterapkan Terus Menerus Di masa yang Datang So it is Hindu conception Is beyond Time in the space Karena itu Konsep-konsep Ajaran Hindu Adalah di luar Waktu Ruang dan waktu Or it is also Holistic Holistic Religious And scientific Principle Holistic Ini juga bersifat Holistic Ya Bersifat Rohani Dan Mengantarkan Manusia Untuk Menjadi It is It is Complete And even Something Comes out Is complete That Also Remains Complete Ya Walaupun Mungkin Ada Suatu Mungkin Kata-kata Apapun Apa Yang Kurang Tetapi Maknanya Akan Selalu Lengkap Dan Isu Panisat Justifies That Dan Isu Panisat Sudah Menjelaskan Om Puna Madaha Puna Midam Puna Puna Mudah Sati Puna Saha Puna Madaya Puna Memah Basis Sati Om Sandi 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 Thank you Terima kasih Pada Koko yang Ingin Saya Halkan Menjawab Tantangan Kemanusiaan Apat 21 Ada Agama Dan Kemanusiaan Kemudian Permasalahan Yang Ingin Saya Adian Agama Agama Itu Sendiri Pada Akhirnya Terdapat Akhirnya Mengunculkan Bagi Kemanusiaan Akhirnya Agama Itu Bukan Sebagai Terlum Sal Tapi Akhirnya Menunculkan Problem Baru Yang Pada Akhirnya Menimbulkan Permasalahan Menimbulkan Komplek Penusuhan Dan Sebagainya Itu Terjadi Di Internal Agama Itu Sendiri Dan Bahkan Terjadi Eksternal Antara Agama Itu Yang Pada Akhirnya Agama Agama Itu Diadakan Di Dunia Pada Akhirnya Bukan Untuk Kedamaian Tapi Pada Akhirnya Bahkan Sebuah Kondisi Terbalik Yaitu Menciptakan Sesuatu Yang Kurang Baik Di Masyarakat Itu Yang Saya Sampaikan Kemudian Mungkin Ini Kepada Pak Titik Pada Mungkin Siapa Saja Yang Maha Menjawab Bahkan Ada Pemikiran Bahwa Dengan Demikian Lebih baik Kita Tidak Peradama Ya Karena Ternyata Ini Karena Hampir Kurang Lebih 500 Tahun Setelah Ya Mahasemadiyo Dibalik Moksa Dari Para Resi Baik Resi Markandiyo Kuduran Sabda Resi Dan Kempu Nerate Kita Sama Sekali Tidak Ada Transformasi Perubahan Kita Latih Di Tempat Sehingga Banyak Kembali Ada Gerakan Mengembalikan Bali Atau Bali Yang Bali Jadi Apa Wacana Wacana Ini Perlu Perlu Ada Suatu Dialog Terus Yang Ketenting Adalah Bagaimana Ada Gerakan Penyadaran Dan Pencerahan Untuk Memberi Makna Hidup Di Bali Dimana Desa Seperti Sutari Bila Desa Pakraman Sebenarnya Desa Pasraman Dan Ini Sebenarnya Yang Mesti Ditumbuh Kembangkan Syukur Ada Santradaya Yang Sadar Itu Mengisi Kekosongan Dimana Hal-hal Yang Bersetak Spiritual Selama Ini Kurang Atau Takut Untuk Dipraktekan Karena Khawatir Akan Mengurangi Atau Membilangkan Ritual Nah Ini sebenarnya Perlu Pertanyaan Apa Yang Menjadi Standar Kekhawatiran Mereka Murat Begabat Kita Bahwa Segala Sesuatu Itu Ditemukan Melai Tribune Satwa Merajas Tamas Kalau Upacara Atau Caru Yang Tamas Itu Dibilangkan Dan Muncul Caru Yang Satu Ikar Kenapa Tidak Ada Kelompok Yang Undung Kelompok Ini Yang Menghancurkan Caru Terus Kita Tanya Langsung Kepada Orang Ngomong Kelompok Yang Mana Itu Apakan Dan Anda Termasuk Kelompok Yang Selama Ini Menghilangkan Arti Makna Caru Yang Sebenarnya Dimana Menyumye Itu Itu Hampir Tidak Pernah Diketahui Bukan Hanya Oleh Mas Tapi Pemimpin Kita Nah Seperti Oleh Mahara Dibilang Bahwa Alham Praktis Warna Asrama Dharma Nah Ini Yang Penting Di Bali Sedangkan Reformasi Tari Sade Bahwa Kita Akan Meluruskan Dengan Meluarkan Bisama Ada Apa Namanya Tentang Bisanya Tentang Catul Warna Dengan Kembali Ke Weda Ini Kelihatannya Tidak Mudah Meluarkan Bisama Ini Mungkin Perlu Penjelasan Dari Pak Tidim Itu Gimana Langkah Konkret Atau Praktis Untuk Segera Karena Sebenarnya Kasta Itu Bukan Hanya Bertentangan Dengan Weda Tetapi Juga Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Kita Di Indonesia Sekaligus Warga Negara Indonesia Tadi Banyak Weda Kaya Sekali Tentang Ham Demokrasi Dan Apa Nah Mari Kita Ini Ini Lakukan Bergangan Tangan Dengan Sampradaya Melakukan Dialog Pencerahan Ke Desa-desa Disamping Tadi Sutadud Bahwa Gerakan Ini Tidak Cukup Hanya Sampai Apa Yang Diraikan Oleh Bapak 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 Atau Naras Sumber Selat Urayan Yang Begitu Komprehensif Dan Konfergensi Semua Serasi Selaras Dan Semua Mengacu Kepada Satu Tujuan Kemuliaan Tindu Itu Sending Namun Di Awal Mohon Jangan Tersendul Kalau Saya Dapat Mengingatkan How I Can See Your Thought Is War Bagaimana Saya Bisa Melihat Apa Yang Ada Sampaikan Di Muka Bisa Berjalan Saya Sudah Dapat Menangkap Semua Kita Merasakan Dan Salih Kepada Ambul Kuduran Yang Telah Meninggalkan Satu Budaya Dimana Warna Asal Mandala Yang Sudah Disampaikan Dimuka Menjadi Tatanan Masyarakat Dan Tuhan Menjadi Tujuan Fokus Kehidupan Masyarakat Tidak 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 Maka Ini Tidak Terlepas Dari Dua Hal Yang Ada Di Dalamnya Yaitu Badannya Dan Rohannya Hatu Di Di Mana Keduanya Menuntut Suatu Perimbangan Kalau boleh Dikatakan Bimiknya Di Dalam Pemenuhan Atas Keberadaannya Di Dunia Ini Apakah Dia Melakukan Suatu Perjalanan Kehidupan Yang Sifatnya Sementara Ataupun Itu Akan Menjadi Suatu Kehidupan Yang Dekat Jadi Jelas Mana Yang Dekat Dan Mana Yang Sementara Pandangan Saya Bahwasannya Melakukan Sesuatu Kegiatan Di Dalam Kehidupan Spiritual Ada Pandangan Bahwasannya Dengan Melakukan Kegiatan Ritual Atau Spiritual Yang Kita Boleh Katakan Secara Umum Dulu Itu Sudah Akan Memberikan Suatu Jaminan Kehidupan Bagi Kehidupan Badannya Bisa Kemudian Menjadi Persangga Ulama Karena Ada Kemudian Tidak Memberikan Pencerahan Tapi Menyebabkan Kemiskinan Ini Salah Satu Contoh Saya Salah Satu Contoh Yang Saya Sering Berlancong Kemana-mana Dan Sering Cerita-cerita Dengan Masyarakat Dan Dia Orang Yang Ini Kasusnya Orang Yang Menjual Tanah Dalam Konsep Bali Orang Menjual Tanah Itu Sudah Sangat Apa namanya Bertentangan Dengan Dari kaum Karena Konsep Itu Dindasari Tanah Itu Mili Tuhan Kemudian Kalau Dia Menjual Kesenangan Pribadi Itu Kemudian Menjadi Sebuah Malah Perpakaan Akhir Akhirnya Dari Dosa Seperti Ini Dia Kemudian Melakukan Semacam Perebusan Dosa Dengan Mata Saya Jual Tanah Itu Memperbaiki Sana Saya Saya Jual Tanah Itu Untuk Upacara Besar Untuk Di Penafsiran Penafsiran Seperti Ini Jika Diteruskan Itu Akan Menyebabkan Akan Menyebabkan Kemiskinan Bagi Kita Sediri Karena Itu Kritik Kritik Tentang Materialisme Kritik Kritik Dari Kau Materialisme Tentang Agama Itu Menjadi Semoga Benar Tidak Diterus Berarti Maka Kebanyakan Orang Menyalah Gunakan Agama Itu Sendiri Karena Itu Pendidikan Adalah Dapat Menjadi Jalan Keluar Dari Segala Permasalahan Yang Kita Adapi In Srimad Bhagavatam It is Described Dhalak Srimad Bhagavatam Dijelaskan Savai Punksyam Parodharmo Yato Bhaktir Adokshatay Ahaituki Apratihata Yanatma Suprasidati Yanatma Suprasidati So This Dharma Means Religious Practice For All Human Beings Dharma Praktik Keagamaan Dagi Semua Makhluk Hidup Yaitu Bahwa Dengan Kegiatan Itu Sendiri Seseorang Harus Menjadi Semakin Dekat Dengan Tuhan Yang Maha Esa Dan Kegiatan Seperti Itu Selalu Akan Memberikan Kepuasan Kepada Sang Diri Yanatma Suprasidati Dengan Kata Lain Itu Akan Mengantarkan Orang Kepada Bakti Dan Inti Sari Daripada Bakti Itu Sendiri Adalah Cita Kasih Dan Sebagai Lawannya Yang Merupakan Kegiatan Yang Pertentangan Dengan Dharma Adalah Dhamma Dhamma Siddh Bung Samb Bisak Sen At Taz Vyaha No Tapane Dijad Radim Sar Sarm E Vah Ke Valam This Opposite In the name of Dharma In the name of religion If somebody Practices Those Certain Things Which Is Cause Of Harm Or Danger To Anyone Else So This Type Of Practices Simply Waste Of Time Tetapi kalau ada kegiatan yang menyebabkan orang menjadi semakin jauh dari Tuhan Dan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang lain atau makhluk lain Inilah yang harus dijauhi Karena ini tidak sesuai dengan kegiatan keagamaan Karena itu dapat sekali lagi dikatakan bahwa pendidikan adalah jalan keluar Ataupun jalan pemecahan terhadap segala permasalahan Kemarin juga Maret sempat mengadakan dialog dengan beberapa pendeta kita di Bali Di dalam dialog itu Maret menyampaikan bahwa Maret sedang mendirikan suatu asrama yang diberi nama dengan Universitas dari Bhagawat Dharma Ataupun Peradaban Bhagawata So the Parishan people suggested that Why also not we do one university at Bali Karena itu para pendidikan kita menyampaikan kepada Guru Maret Kenapa Maret juga tidak mendirikan salah satu Mendirikan Universitas Bhagawat Dharma juga di pulau Bali ini Dan Maret sangat tertarik dengan ide seperti ini Karena Bali ini mempunyai daya tarik baik secara fisik maupun hal-hal yang lain Dan daya tarik ini perlu dimanfaatkan Hanya ada satu pulau Hindu di planet bumi ini Bahkan begitu kita datang keluar dari airport sudah ditunjukkan ada simbol Mahabharata Yaitu patungan tetut kaca dan kuda-kuda itu Bahkan di India pun sebagai negara barat wariswa sendiri Tidak ada simbol-simbol seperti itu So if a university is here in Bali Sekai ada Universitas Bhagawata Because Bali is also very famous Many cultural presentations like Ramayan and many other items Dan kalau di Bali ini bisa kita mendirikan Universitas Bhagawat Peradaban Bhagawata ini Karena Bali sudah cukup terkenal Dalam mempresentasikan berbagai macam cabang budaya dan kesenia Ini akan menjadi gaya tarik yang sangat besar Bagi setiap orang dari seluruh dunia ini Jika Garuda Vishnu Kencana ini Garuda Vishnu Kencana dan proyek turis ini Mempunyai nilai spiritual yang sangat penting Walaupun proyek Garuda Vishnu Kencana ini Semata-mata diarahkan untuk hal material dan turis Tetapi sesungguhnya kalau dilihat lebih dalam Itu mempunyai nilai spiritual yang sangat bagus Because this is the only country like Indonesia Bali in Indonesia So it's doing such a huge project of promoting You say some kind of a cultural format based on Hindu tradition Jadi satu-satunya pulau di satu negara besar ini Indonesia ini Yang membuat proyek berdasarkan atas tradisi Hindu Seperti Garuda Vishnu itu sendiri And this dialogue that we're having right now About the 1000 years of a saintly person This is called Kuturan 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 So this kind of a discussion I think will be very very attractive Not only to the people in Bali But also from India Yeah And many other let's say people Who are scholarly inclined Who want to study more Because there are many things that I don't know about Bali So it's a very wonderful thing to I think begin Jadi diskusi kita seperti yang kita selenggarakan hari ini Itu untuk memperingati Ya apanya 1000 tahun Kuturan Diskusi seperti sekarang ini akan sangat menarik Bukan bagi kita Di sini Tapi juga bagi orang-orang luar Mungkin juga dari India dan Para ilmuwan yang lainnya Untuk lebih mendalami Ajaran-ajaran dan Peradaban yang sudah berkembang di Bali Dari sejak zaman yang lampau Rumah yang sangat kecil Kita sudah sangat kecil Dan akan mengecil lagi Dan ini terbukti Hari Krishna Sai Baba Pananda Marga Brahma Kumari Apapun namanya Berkembang dan bagus Dan kemudian kita berdialog Dan Maharad sendiri tadi mengatakan Beliau di United Nations Dan kebetulan ada ibu gedong Juga sebagai penasehat internasional untuk PBB Itu di PBB sendiri sudah sering dilakukan dialog-dialog seperti ini Dan tawarannya kepada generasi muda Siapkah generasi muda Saya lihat ada 80% Mungkin 60% generasi muda Mudah-mudahan dari 60% ini 20% saja tertarik Mudah-mudahan pencerahan Atau penyadaran tentang Hinduisme Itu akan dapat tercapai Dan semoga ini tetap berjalan dengan baik Sehingga kita dapat berdialog Semakin sering kita berdialog Semakin sering kita mengerti akan Ajaran-ajaran Yang terdapat dalam Kitab Suci Weda Semoga ini menjadi Jalan pertama Jalan kita selanjutnya Untuk bergerak Terima kasih Dan kami tutup dengan para mesanti Aum Shanti 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 Shanti